Kami awali Kompas Pagi dengan informasi dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Anderpas Manggarai Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dua kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Dari rekaman video milik warga, terlihat dua kelompok saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam hingga mengganggu arus lalu lintas. Tawuran ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Diduga tawuran dua kelompok ini dipicu aksi saling ejek. Terima kasih. Sebagai pengurus atau toko masyarakat sini nggak tahu perkis. Zaman sekarang itu mungkin dia bisa janjian lewat sadra atau apa gitu kan. Sengajalah. Nah ini para anak-anak ini tawuran yang menggunakan apa ya Pak? Kebanyakan pakai sambit-sambitan bantu atau botol. Ya tetamnya juga ada ya? Ya mungkin ada. Polisi menangkap lima remaja yang diduga terlibat aksi tawuran di kawasan menggerai Tebet, Jakarta Selatan. Kelimanya dibawa ke Mapolsek Tebet guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara untuk mengantisipasi adanya aksi tawuran susulan petugas kepolisian melakukan penjagaan di lokasi. Itulah mengamankan lima orang pelaku yang terindikasi akan melaksanakan tawuran pada malam hari ini dan sudah kami amankan kepolisian terdekat. Demikian. Bang dari lima orang itu yang melakukan aksi tawuran yang semalam atau gimana Pak? Ya dari lima pelaku tersebut ada yang ikut tawuran pada kemarin dan akan melaksanakan tawuran lagi pada hari ini. Terima kasih.